Namun, sebuah keajaiban terjadi karena ada satu penumpang yang selamat. Dialah Vesna Mulovic. Nah, yang akan dibahas di video ini adalah mengenai kisah seorang pramugari yang bukan hanya selamat setelah mengalami sebuah kecelakaan penerbangan, tapi juga selamat setelah jatuh dari ketinggian sekitar 33.300 kaki atau sekitar 10.160 meter. Kita take off ke kronologi. Vesna Mulovic lahir tanggal 3 Januari 1950 di Beograd. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang instruktur fitness. Nah, ia sempat pergi ke Inggris untuk melatih bahasa Inggrisnya. Tapi setelah ia kembali ke negaranya di Beograd, ia tiba-tiba saja bertemu dengan salah seorang temannya. Nah, temannya ini adalah seorang pramugari dan tiba-tiba saja ia tertarik untuk menjadi seorang pramugari setelah melihat betapa cantiknya temannya ini menggunakan seragam pramugari. Ketertarikannya ini ternyata diwujudkan oleh Vlovic dengan melamar ke sebuah maskapai, yaitu maskapai Yacht atau Yugoslavenski Aerotransport di tahun 1971. Awalnya ia ragu-ragu akan diterima di maskapai itu karena sebenarnya ia memiliki tekanan darah rendah. Tapi kemudian ia melakukan sebuah tes kesehatan dari pihak maskapai. Saat itu ia mencoba untuk mengakali tes kesehatannya dengan meminum beberapa cangkir kopi. Walhasil, ia berhasil lolos dari tes kesehatan dan diterima di maskapai Yacht. Kisah ajaib dari sang pramugari Vesna Vlovic justru terjadi di tanggal 26 Januari 1972. Saat itu usianya 22 tahun dan ia baru bekerja sekitar 8 bulan di maskapai tersebut. Tiba-tiba Vlovic ini ditugaskan di sebuah penerbangan Yacht dengan nomor penerbangan 367. Pesawat itu akan terbang dengan rute Stockholm-Swedia menuju ke Beograd. Dan penerbangan itu terjadwal juga untuk transit di dua tempat yaitu di Copenhagen, Denmark dan di Zagreb, Croatia. Anehnya Vlovic ini tidak seharusnya ada di dalam penerbangan itu. Karena seorang pramugari lain lah yang namanya sama yang harusnya ada di penerbangan itu. Tapi Vlovic saat itu mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Dia juga belum pernah ke Denmark maka dia akan dengan senang hati ikut di penerbangan itu. Penerbangan Yacht 367 itu akhirnya take off dari Stockholm pada pukul 13 lewat 30 siang waktu setempat dengan menggunakan pesawat DC-9 yang terbilang masih baru. Pesawat itu telah mengumpulkan 2.091 total jam terbang. Pesawat terbang dengan normal hingga pesawat itu mendarat untuk transit di Copenhagen, Denmark. Pesawat itu mendarat sekitar pukul 14 lewat 30 siang waktu setempat. Seluruh penumpang dan kru pesawat itu turun ke bandara. Setelah semua persiapan selesai, maka seluruh penumpang dan kru diminta untuk kembali naik ke penerbangan 367 untuk melanjutkan penerbangannya ke Zagreb. Pesawat DC-9 itu kembali terbang dari Copenhagen pada pukul 15 lewat 15 sore waktu setempat. Nah rencananya pesawat itu akan tiba di Zagreb sekitar pukul 17.00 sore waktu setempat. Pesawat ini take off dengan normal dan semuanya nampak lancar. Nah pada saat pesawat mulai meninggalkan Copenhagen, saat itu pesawat masih terhubung dengan menara kontrol Jerman Timur. Setelah beberapa saat pesawat ini meninggalkan Copenhagen, petugas menara kontrol Jerman Timur mencoba untuk menghubungi penerbangan itu karena akan memberikan instruksi lain agar penerbangan itu mengganti frekuensinya dan mulai menghubungi menara kontrol Cekoslovakia. Tapi ternyata tidak ada respon dari penerbangan 367. Berkali-kali dicoba dihubungi, tetap tidak ada respon dari penerbangan itu. Sehingga kemudian, petugas menara kontrol dari Jerman Timur ini mencoba melacak keberadaan pesawat tapi lagi-lagi pesawat itu tidak ditemukan. Setelah mengetahui sebuah penerbangan hilang, maka tim pencarian dan juga penyelamatan langsung dikerahkan. Ternyata kurang dari satu jam setelah pesawat itu meninggalkan Copenhagen, bagian bagasi pesawat itu meledak. Pesawat kemudian terobek beberapa bagian. Kemudian beberapa penumpangnya mulai tersedot keluar pesawat. Setelah itu, puing-puing pesawat jatuh dan tersebar dengan jarak beberapa kilometer. Para penumpang yang ada di dalam pesawat itu dinyatakan meninggal dunia. Namun, sebuah keajaiban terjadi karena ada satu penumpang yang selamat. Dialah Vesna Vulovic. Tim evakuasi melakukan pencarian terhadap sebuah pesawat DC-9 milik penerbangan 367. Kemudian, mereka mengetahui bahwa pesawat itu jatuh di daerah Cekoslovakia. Tepatnya di daerah Sebska Kaminic. Tim evakuasi ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satu kelompoknya lah yang akhirnya menemukan di mana puing-puing pesawat itu. Ketika beberapa orang dari tim evakuasi ini sedang berjalan menyusuri bukit-bukit dengan hutan lebat di sekelilingnya, salah seorang tim evakuasi yang merupakan penebang kayu di hutan tersebut mendengar teriakan. Saat itu, ia mencoba mencari di mana asal dari suara teriakan itu. Kemudian, ia melihat adanya sebuah puing-puing pesawat dan melihat ekor pesawat yang relatif masih utuh. Ketika penebang kayu itu mencoba untuk mencari asal sumber suara itu, ia menyalakan pemantik dan melihat ada tumpukan puing-puing pesawat. Ia mencoba mengangkat satu persatu hingga akhirnya menemukan ekor pesawat. Dari sanalah ia semakin mendengar suara teriakan itu dengan jelas. Ketika bagian ekor itu diangkat, ia melihat seorang wanita dalam kondisi terluka parah. Tim evakuasi ini melihat kondisi dari Fulovic yang benar-benar parah. Karena ia menderita retak di tulang tengkorak. Kemudian ada tiga tulang belakang yang hancur, panggulnya patah, dua kaki dan beberapa tulang rusuk patah. Namun yang luar biasa, dalam kondisi luka yang sangat parah, ia masih sadar. Fulovic langsung dilarikan ke rumah sakit di Praha. Ia ternyata mengalami koma selama beberapa hari. Kemudian diketahui ia mengalami lumpuh sementara dari bagian panggul hingga bagian kakinya. Ia dirawat di Praha hingga bulan Maret tahun 1972. Awalnya tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Fulovic akan hidup. Karena melihat kondisinya yang benar-benar parah. Dan saat itu juga dokter menyebutkan bahwa ia mengalami amnesia. Karena ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi pada saat kecelakaan, bahkan pada saat ia tersadar. Fulovic menyebutkan bahwa ia hanya ingat bahwa ia masuk ke penerbangan 367, kemudian tersenyum kepada para penumpangnya. Setelah itu tidak ada lagi ingatan yang bisa direkam oleh otaknya. Setelah dirawat di Praha selama beberapa bulan, kemudian ia dipindahkan ke Beograd. Nah saat Fulovic ini dipindahkan ke Beograd, bahkan kamarnya dijaga selama 24 jam oleh polisi. Alasannya adalah karena setelah kecelakaan penerbangan 367, teori-teori liar mengenai penyebab dari meledaknya, penerbangan itu menjadi sangat-sangat mengerikan. Beberapa pihak menyebutkan kemungkinan bahwa pesawat itu meledak dikarenakan sebuah alat peledak ditaruh di sebuah tas dan diletakkan di bagasi pesawat. Namun ternyata sebagian pihak juga menyebutkan kemungkinan pesawat itu ditembak oleh misil dari negara Cekoslovakia. Setelah Fulovic ini mulai pulih sedikit demi sedikit, beberapa pihak justru mempertanyakan bagaimana bisa seorang pramugari akhirnya selamat dari sebuah penerbangan yang pesawatnya mengalami sebuah ledakan yang sangat besar. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa Fulovic ini berada di bagian belakang atau dekat ekor pesawat ketika pesawat itu meledak. Ia kemudian terjepit atau terhimpit oleh troli makanan yang akhirnya melindungi dia ketika pesawat itu meledak. Setelah pesawat itu meledak, Fulovic kemudian terlempar bersama troli makanan. Nah, ia jatuh di sekitar pegunungan atau bukit yang memiliki hutan lebat kemudian tertutupi salju. Dan datarannya saat itu sedikit miring sehingga mengurangi tumbukan antara tubuh dari Fulovic dengan dataran. Namun dokternya percaya bahwa tekanan darahnya yang rendah membuat jantungnya tidak meledak akibat benturan. Jadi dokter menyebutkan pada saat ledakan itu terjadi Fulovic dengan sangat cepatnya mengalami pingsan. Hal yang benar-benar tidak terpikirkan sebelumnya. Karena Fulovic pernah menutup-nutupi ia memiliki tekanan darah rendah kepada pihak maskapanya. Tapi justru tekanan darah rendah itulah yang akhirnya menyelamatkan dia dari sebuah tragedi penerbangan. Fulovic ini benar-benar berjuang untuk hidup. Bahkan kedua orang tuanya rela menguras hartanya untuk kesembuhan Fulovic. Dan beberapa tahun setelah kecelakaan yang dialami oleh Fulovic orang tuanya bahkan meninggal dunia. Saat Fulovic sedang berjuang untuk kesembuhannya ternyata di tempat lain teori-teori liar mengenai penerbangan 367 ini terus berkembang. Pemerintah Yugoslavia menduga bahwa nasionalis Kroasia yang harus disalahkan. Tapi tidak ada yang benar-benar ditangkap. Nah kenapa pemerintah Yugoslavia menduga bahwa nasionalis Kroasia lah yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan 367? Alasannya karena hanya beberapa saat. Setelah kecelakaan penerbangan 367, ada salah satu pihak yang mencoba menghubungi surat kabar di Sweden dan mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi pada penerbangan itu. Tapi tidak pernah ada yang ditangkap, diselidiki, ataupun dimintai keterangan mengenai pernyataan tersebut. Setelah kecelakaan pada penerbangan 367, Fulovic justru tercatat di Guinness Book of World Record. Karena ia jatuh dari ketinggian 33.300 kaki, ketinggian yang paling tinggi untuk seseorang yang jatuh tanpa menggunakan parasut. Ketenaran dari Fulovic ini terus bertambah. Bahkan salah satu petinggi dari Yugoslavia menganggapnya sebagai pahlawan dan sebuah lagu diciptakan khusus untuk Fulovic. Setelah lebih dari satu tahun ia berjuang untuk kesembuhannya. Ia belum benar-benar pulih karena kakinya sempat mengalami pincang. Tapi setelah itu kakinya benar-benar pulih dan ia bisa kembali lagi bekerja di maskapai yat. Namun kali itu pihak maskapai tidak lagi memperbolehkannya untuk terbang dengan alasan ia tidak cukup sehat untuk melakukan penerbangan. Tapi ia justru ditempatkan di kantor maskapai yat. Tapi selain karena alasan ia tidak benar-benar sehat untuk ikut dalam sebuah penerbangan menjadi kru dari pesawat itu, ada juga alasan dari pihak maskapai yang menyebutkan takut apabila Fulovic ini ikut dalam sebuah penerbangan, maka akan membuat gaduh atau membuat orang-orang ketakutan ikut dalam penerbangan yat. Tapi anehnya Fulovic ini tidak pernah takut ataupun trauma dalam suatu penerbangan setelah mengalami tragedi penerbangan 367. Alasannya tentu karena ia tidak ingat detik-detik pada saat kecelakaan penerbangan 367 terjadi. Bahkan ada beberapa penumpang yang rela ikut di penerbangannya dan duduk di sebelah Fulovic. Alasannya jika pesawat itu jatuh, ia pasti akan selamat karena di sebelahnya adalah Fulovic. Meskipun penyebab dari tragedi penerbangan 367 itu benar-benar kontroversi, tapi ada pernyataan lain dari Fulovic. Saat itu ia mengatakan ketika pesawatnya tiba di bandara Copenhagen, saat seluruh penumpang turun, ia tiba-tiba saja melihat seorang pria yang marah-marah, kesal dan membuat kegaduhan. Saat itu ia kemudian turun dan bahkan bukan hanya ia saja yang melihat pria itu marah-marah, tapi ada beberapa kru lainnya dan juga manajer bandara. Ia menduga bahwa pria itulah yang menaruh alat peledak di tas yang ditaruh di bagasi. Nah, ia membuat kegaduhan atau keributan sesaat sebelum ia turun untuk mengalihkan perhatian orang-orang. Fulovic menduga sepertinya pria itu telah menaruh alat peledak sejak pesawat itu terbang dari Stockholm. Karena ia tidak pernah menemukan laki-laki itu kembali naik untuk penerbangan selanjutnya ke Kroasia. Setelah menyeruaknya teori-teori liar mengenai penyebab dari tragedi penerbangan 367, maka kemudian FDR dan CVR dari penerbangan itu mengungkap bahwa memang benar sebuah ledakan telah merobek bagian pesawat itu hingga pesawat hancur di udara, kemudian puing-puing pesawat itu jatuh. Namun, penyebab dari ledakan itu sampai saat ini tidak diketahui secara pasti. Fulovic yang terus menjadi terkenal setelah tragedi penerbangan 367 itu tetap bekerja di maskapayat hingga akhirnya ia dipecat karena terlibat konflik politik di negaranya. Ia dianggap telah mengambil bagian dalam protes anti-pemerintah dan kemudian bergabung dengan partai politik dan menyuarakan aspirasi-aspirasinya. Banyak orang yang menganggap bahwa Fulovic ini adalah orang yang beruntung tapi dia sempat mengatakan bahwa jika memang ia beruntung mungkin dia tidak akan pernah ada di dalam penerbangan itu dan bahkan mungkin orang tuanya tidak akan kesulitan untuk mengurusnya dan menjual semua asetnya untuk kesembuhan Fulovic. Fulovic kemudian akhirnya ditemukan meninggal di apartemennya pada tahun 2016 di usia 66 tahun diduga karena mengalami masalah pada jantungnya. Itulah informasi dari channel Tamara Delph mengenai Fasna Fulovic. Semoga bermanfaat. Hai halo Delphers, aku bakal bacain 3 komen kalian dari video turbulensi paling mengerikan. Yang pertama adalah dari HMMM. Hampir tiap kali naik pesawat pasti turbulensi, tapi selalu ingat pesan bapakku. Anggap saja naik bus tapi jalannya jelek. WK, 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 WK. Wah, the best banget ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah dari Kak Rio Aldiano. Pas pertama kali perdana naik pesawat malahan Kak naik mandala tujuan Padang. Berangkat habis maghrib jam 18 lewat 35 sampai Padang 20.20. Tapi di atas itu hujan deras, kilatan petir saling menyambar. Pada akhirnya tau-tau pesawatnya gemeter. Sangat kuat, terus terjun turun berapa kaki gitu. Terus lampu di dalam kabin hampir padam. Untung masih nyala sampai mendarat. Begitu landing bener-bener hard landing karena dulu mendarat di Bandara Udara Tabing yang runway-nya super pendek dan sekarang jadi pangkalan Angkatan Udara Padang. Pokoknya luar biasa lah turbulensi. Dan yang terakhir adalah dari Kak Andre Yuki Cheng. Di tahun 2016, saya dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Taipei naik pesawat EVA Air. Dan pesawat yang saya tumpangi mengalami 3 kali turbulensi, tapi tidak semengerikan yang di video. Turbulensi tidak sampai 5 menit, yang saya rasakan seperti naik kapal laut yang diterjang ombak dari haluan. Guncangan juga tidak terlalu parah dan agak sedikit oleng. Kondisi kabin penumpang lumayan berantakan, sedikit sih. Tapi semua penumpang dan awak kabin, Alhamdulillah tidak ada yang cedera. Semua dalam keadaan baik-baik saja, Alhamdulillah. Kalian yang udah ngirimin ke aku cerita-cerita mengenai turbulensi, tenang aja kalau belum dibacain. Karena di beberapa video ke depan, aku akan bacain pengalaman-pengalaman kalian mengenai turbulensi di pesawat. Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, di komen-komen di bawah sini juga. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai perjuangan dari Vesna Vulovic ini. Seorang promogari yang akhirnya selamat setelah jatuh dari ketinggian lebih dari 33 ribu kaki. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.